Ujian-ujian terhadap umat muslim, berupa kemudian hinaan, berupa kemudian cacimaki, berupa kemudian sesuatu yang sangat menyakiti hati kaum muslimin, ya inilah kemudian yang juga menjadi sebuah indikasi sebesar apa kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW karena memang hal-hal kayak gini gak akan pernah berakhir dan ada orang bilang, wah jangan kayak gitu dong, jangan marah-marah dong, gak usah ngeboykot produk-produk Perancis misalnya gak perlu kemudian kita marah-marah dan segala macam di sosial media Mas, orang marah ketika orang tuanya dihina, itu wajar justru kalau dia gak marah ketika orang tuanya dihina, itu justru dipertanyakan sebenarnya dia mencintai atau tidak memang betul, Rasulullah gak pernah marah ketika pribadinya dihina tapi kalau umatnya gak marah ketika pribadi Rasulullah dihina, itu dipertanyakan tadi kenapa lah wong kalau orang tua kita saja dihina, darah kita tuh jadi murah karena itu apalagi kalau Rasulullah SAW dihina kenapa? Dia umil kiamat